selamat menikmati saya akan mereview senapan angin predator sunerbolong ya untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe oke kita langsung saja ya kita mulai merevionya dari bagian belakang dulu dari bagian popor ya untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya popornya itu bisa dimundurkan gini ya dan juga dimajukan gitu dan di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan untuk bersender ya dan untuk apa sutran powernya itu ada di dalam sini ya disini dan untuk sutran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game untuk small game itu untuk bulan kecil ya kayak burung yang tupai gitu kalau small game eh kalau big game itu untuk bulan besar ya kayak apa ya misalnya tapi biawak gitu intinya bulan yang berkaki empat ya intinya kalian tuh jangan sampai salah kalau big game yang besar small game yang kecil ya untuk yang pernah ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine dan juga kalian bisa isi ini dengan single suit dan untuk di atas apa namanya chambernya itu sudah ada lemonting ya atau tempat teleskop dan untuk tarikannya juga itu ada di samping chamber ya dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever sudah tidak menggunakan tarikan grendel lagi intinya sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya ampuk banget ya kalau sudah menggunakan tarikan sheet lever dan untuk triggernya triggernya itu ada di bawah sini ya di sini dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi sehingga itu lebih mudah banget ya dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kupler ya pengisiannya itu ada di sebelah sini dan pengisiannya itu sudah menggunakan mini kupler sehingga mudah banget ya dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometer ya dan untuk manometernya itu ada di 2100 sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya jika anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan diisi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan gitu ya Oke selanjutnya kita akan ke bagian depan ya ke bagian larasnya kita akan membahas tentang panjang larasnya ya dan untuk bentuk larasnya dan larasnya ini menggunakan laras ahes ya dan untuk panjang dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya panjangnya ini 60 cm alurnya alur 12 OD-nya 14 dan pastinya itu di ujung laras itu sudah ada penutup laras ya penutup laras itu sebagai variasi dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam jika kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam ya dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38 intinya itu peredamnya besar banget ya dan OD-nya itu sudah OD38 dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500cc ya dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah ada satu cincin laras untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung ya sehingga lebih mudah dan pastinya itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya tepat sasaran ya kalau digunakan untuk berburu intinya itu berfungsi untuk memperikat dan memperarat antara laras dengan tabung oke selanjutnya saya akan mengulas tentang harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta saja ya intinya murah banget iya dan untuk ongkos kirimnya itu cuma 100.000 ya di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua dan di harga segitu itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya intinya ada 7 bonus ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tes, magazin, peredam, dan STKS ada 7 bonus intinya bonusnya itu banyak banget cepat-cepat kalian order ya jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk cara COD itu gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi ya oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritikan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati